Di game kali ini seperti yang akan lebih sama dan akan tercuri. Jemuris kami sama kami keluarga dan panggil. Red Rusion Brock Johnny Israel. Oke, selamat datang kembali di Esports Star Indonesia Season yang kedua. Masih bersama kami berdua, Gornet Elmas. Tidak akan bertempatkan kalian dan seperti ini kita langsung bisa menuju ke arah game. Karena sudah terdengar suara Land of Dawn. Ya, sudah terlihat di game yang pertama tadi ya. Comeback benar-benar terjadi dan langsung dimenangkan dalam satu straight push di arah mid lane oleh tim Joshua. Apakah di game kedua nih ya, tim Regen benar-benar mengeluarkan strategi khususnya. Apakah Fanny-nya bakal dipakai sama Rafa atau tetap disimpan terus sampai season-season berikutnya. Saya harapkan sepertinya dari junglernya bisa ke Baba Regen. Karena Baba Regen dari kemarin menggendong permainan dan dia akan membuktikannya kali ini kalau dia memang layak untuk berada di arah jungler. Tapi bentar. Tadi Jebun aja pas jadi jungler kebetulan ya, mohon maaf nih Bapak Ranger-nya mas. Dia ngakilnya udah maniak nyaris savage. Kalau Baba Regen, gimana ya? Nah ini dia, ini adalah Jebun ya buat pemirsa di rumah dia yang tadi mendapatkan maniak nyaris banget dapat save face sampai akhirnya dipeluk sama Brizia Jodie. Dipeluk. Bener, dipeluk gak boleh dilepas. Jebun ini harus sadar. Kenapa? Terkadang tuh wanita suka begitu. Ayo dapat save face, save face, save face. Ternyata dipatahkan harapannya. Sakit hatinya. Tapi emang semenggoda itu berarti wanita. Oh. Maksudnya udah satu kill lagi mau save face ya kan. Benar-benar langsung maju. Gak peduli tuh Turet nyerangin ya kan. Yang penting maju dulu aja sampai akhirnya dipeluk juga. Tapi itu salah satu prinsip laki-laki yang gue suka sih. Apa tuh? Maju terus pantang mundur. Maju terus pantang mundur. Buktinya? Buktinya ya... Mak tubang. Soal ya buat pemirsa di rumah mungkin yang udah mengikuti kita dari season yang pertama. Apalagi e-sports star di Indonesia kebetulan juga casternya dengan Ranger Emas. Dan kita juga tahu kalau misalkan Ranger Emas itu dulu selama satu season dari e-sports star di Indonesia season yang pertama itu jomblo. Kalau sekarang... Saya kebetulan tadi ngeliat mukanya Arafah. Kali ini agak sedikit tegang ya. Dimana... Arafah. Kali ini... Kalau dapet Nana diambil gak? Apa? Kalau dapet Nana mau dia pake gak? Udah pake ya? Nana. Udah. Pake-pake. Siap? Kalau pake Nana menang gak? Menang. Menang. Oke. Kalau gak... Kalau gak menang traksir makan ya. Semangat. Franco. Hah? Hah? Hahho, hahho. Itu kalau ada emak gue di barin. Kalau dipanggil, hahho, hahho. Lo berdua sama aja ngobrol. Hah? 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 Dasar lo. Ya, Uji Sun. Aduh, kayak gue di rumah waktu itu. Ji, hah? By the way, dari tadi kita ngobrol ternyata sudah 10 hero di pick. Dan bahkan ada Akai juga di sana. Bahkan Nana-anak. Terus ada Pak Kito. Franco. Justru malah dari tim merah gak sih itu? Uh, betul. Itu dari tim merah. Dari tim Babarigen. Kali ini tidak mau Frankonya diamankan, Bung Cornel. Wah. Dan dari kedua tim sama-sama respect. Langsung nge-band ke arah junglernya di game pertama tadi. Yishunshinnya gak ada. Lancelotnya juga tidak ada. Oke, tapi kali ini kita lihat hero signature dari Arafah. Sudah didapatkan. Akankah Arafah mengedong timnya ke kemenangan? Ataukah? Babarigen yang bakal membuat timnya kena comeback lagi. Babarigen lagi. Babarigen hari-hari, Babarigen. Iya, gimana? Sudah terlihat, tadi sudah mau menang. Tapi yang sudah itu dari game satu, kita move on. Ini dia untuk game yang kedua. Masih melawan. Joshua melawan tim Regen. Apakah tim Joshua akan menang lagi? Atau justru malah tim Regen? Yang akan mengatakan keadaan. Alright, 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 Bung Cornel. Dan kali ini Jebun benar-benar sangat-sangat dibutuhkan untuk pembuktian. Dia adalah mantan juara dari ESC di season yang pertama. Yes, sang juara di season pertama. Apakah bisa membawa timnya kembali menang? Dan tidak boleh sampai kena comeback lagi. Benar-benar harus fokus dengan hero yang cukup berbeda sekarang. Dia memakai Pak Kito dengan talent assassin dan juga emblem assassinnya juga talentnya. Killing free. Oh, dan bakal lihat. Bresia Jody akan menjadi jungler ya. Ada sailor di depan sana dengan tanknya. Bung Cornel. Berbeda dengan game yang pertama. Bresia Jody kali ini akan membuktikan permainan dengan jungler rogernya. Yes, yes, yes. Itu dia. Masih benar-benar sama-sama farming seperti biasa untuk di early game. Dan bakal dari Bresia Jody. Bresia Jody? Bresia Jody. Kan aku udah bilang dia menggunakan roger. Oke. Dengan talentnya tampaknya pakai bounty hunter ya. Untuk mendapatkan uang lebih banyak. Biar bisa belanja. Biar bisa belanja terus. Biar shopping. Dan bakal lihat di tadi begitu saja. Langsung ada star cyclone. Masih ada berliger ke belakang. Tapi Arafah masih boleh jadi keo. Sailor Jody. Bresia Jody. First spot sudah didapatkan. Bresia Jody tak bisa mendapatkan satu buah coveran di arah sana. Yes, terbak ke Cibun. Oh my god. Ini dia sang juara di AC season yang pertama. Dapatkan satu point kill. Dan masih menunggu di arah rumputan. Jibun dengan sabar ya. Bresia Jody sudah tahu kayaknya ada posisi dari Soror Jibun di arah rumputan. Masih belum masuk. Walaupun sudah ada stack tiganya berwarna merah. Belum dipaksakan oleh Soror Jibun. All right. Bresia Jody sampai berdiri-diri. Sabar Jody sabar. Sabar. Yes, yes, yes. Harus sabar dan membakan. Turtle sudah mulai muncul. Dylan of Dawn masih sama-sama menunggu dan membakan dari Soror Nana Arafah yang menjaga di sana di arah tengahnya. Masih sama-sama saling mengaras. Sudah mulai ada ultimate dari Raja Terakhir. Ini harusnya Young Legs, nggak sih? Young Legs. Raja Terakhir, bos. Ini dia, bos. Young Legs tidak bisa dikaleng-kalengin. Karena lihat jarabat terklete. Jemun masih mau lebih. Poin out strike. Satu dikerenangin. Joshua. Boat kemana, Joshua? Ligo Cic. Oh, kaki jenis sepertarankan. Kalau bisa Jody lihat, Celo. Red Team Hero has been slain. Sas, 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 Sas. Dilakukan oleh serang, Celo. Satu point kill didapaskan oleh tim Joshua. All right. Bukan hanya itu saja. Kita lihat Jemun dan kawan-kawan ini bakal cabut terdapat di satu buah turtle. Di depan sana tapi udah ada para pemain dari tim Joshua. Tidak akan merelakan begitu saja. Terkonceng, tergaruk, dan bahkan para pemain dari tim 3 game kali ini sepertinya akan lebih sama. Dan akankah tercuri Jemun ini kami? Jemun ini dikeluarkan, dan bahkan Red Team Hero di Israel. Yes, yes, yes. Tidak berarti dikuri dan bahkan Nana. Dari seorang Arofa dapetin satu orang pemain. Dari tim Joshua. Plus, turtle ya, walmu sudah diamankan oleh Bersia Jody. Tapi harus kehilangan satu orang tadi di arah turtle fit. Ya, masih ada flicker juga dari selesai club. Masih mencoba untuk menahan di arah tengah. Dan bahkan dari Jody-nya kembali farming lagi. Mendapatkan satu purple buff di Arofa. All right. Lihat, farm main dari tim Joshua. Ini seperti posisi di game sebelumnya. Mereka berada di posisi yang kurang baik. Tapi, mid to the late game. Itu semua berbeda. Berbeda. Tetapi tetap satu tujuan. Apa ya itu? Satu tujuan. Ini katunggal ikan. Iya, satu tujuan. Iya, satu tujuan. Salah sih. Tetap berbeda-beda. Iya, iya. Oke. Oke. Kali ini dia ada bottom lane. Baba Rigen. Tapas, 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 tapas. Dilakukan oleh Serang Segurwa. Memancing keributan dia. Arab, bawa dan bangga dari top lane nih. Masih mencoba untuk satu kelewangan tetap tidak bisa bertahan. Bahkan dari Saber ya. Raja terakhir harus tumpangkan. Pembangkan. Open再见. Satu kelewangan empat. Tidak takut dia maju sendiri. Tapi langsung di shut down. Wallah sudah saya klop. Lihat, ini dia selesai juana dari season 1. Jemun, ketua terpasung, ketua dapat satu poin kill. Tapi tidak bisa bertahan juga dan bakar masih bisa kabur karena belakang Nana. Dapat satu poin kill di harapan top lane. Nana Arafah sekampungnya pasti bangga dengan permainan yang diberikan oleh seorang Arafah di harapan top lane. Satu poin telah diamankan, bakar di harapan top lane sana. Parut main dari tim, Regen juga masih memenangkan tempat. Ini Regen ingin membanggakan kedua anak dan istrinya di rumah. Ingin membuktikan kalau dia melayak dan mampu bisa memenangkan pertandingan ini, Bung Cornet. Yes, 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 yes. Iron Hook ya. Dari suara perang ke peladian, digonggongkan dengan sangat amat baik oleh suara Persia. Dan bahkan kita lihat di harapan top lane-nya juga. Mega kill didapatkan Jemun, sejuara. Lagi-lagi dapat satu poin kill dan turtlenya. Harusnya ini terbuka bebas untuk tim Regen. Apakah mereka ingin dapetin turtlenya atau justru dapat satu turret lagi di harapan top lane? Alright, langsung Jemun. Pelik kepadanya kudang kadim selalu sakit. Selom belum bersama-sama sangat hasil. Dapatkan siapapun. Nau akan setelah-setelah dikeluarkan. Dan disisi ini. Dari jenis kami. Menunjukkan lo belakang. Dari kursusan bakar. Johnny versus everybody. Selom after day. Oh. Tapi tidak. Susisi itu. Bahkan dua orang harus. Tidak. 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 Terima kasih.